Om Gunarto, kali ini kita cuma ngebahas fotonya, kita ngebedah. Jadi kan banyak sekali mungkin teman-teman yang kepengen gimana sih cara motret landscape gitu. Yang pertama menggunakan filter ataupun tanpa filter. Nah di sini kan kita menggunakan filter ya? Pastinya. Kalau secara eksif data mungkin bisa dijelaskan. Oke ini lokasi pemotretan, tempat yang indah, pantai terbaik di Indonesia menurut saya. Pantai Gigi Hiu, Lampung ya. Ini September 2017. Waktu itu saya ini tetap menggunakan, kalau nggak salah ini pakai GND-nya yang pakai hard waktu itu. GND hard? Hard sekitar 0,3 stop. Berarti ini cetar sekali kondisinya? Termasuk lumayan, ya beginilah. Tapi kalau ngomong cetar banget bagi saya ini belum sebenarnya. Tapi sudah warnanya cukup orange memang waktu itu. Nah ini memakai biasanya kita setengah kan? Anggap dari sini ini mulai yang kena yang GND-nya ya. Betul. Oke. Dan saya waktu pakai speed 1 per 20. F-nya dia per 10, ISO-nya 640. Jadi kondisi kan ini sudah mau matahari mau turun. Iya. Pakai vokalnya 19 mili. Pakai kameranya ini, lensanya ini. Nah mungkin bisa dijelaskan, misalnya kalau kita motret begini gitu ya, itu metering-nya di mana? Nah kalau saya sendiri gini, kalau kita mau metering kan sebenarnya bisa baca dengan histogram. Ya kan? Tapi buat saya kalau kita terlalu bermain-main dengan itu biasanya kita terlalu lama. Hilang momen kalau kita mau motret begini ya. Benar, benar. Jadi kadang-kadang kita harus experience juga gitu loh. Baca, kita pertama lihat LCD. Ya. Jadi barang kita yang kita pakai, udah bertahun-tahun harus tahu bahwa kita dengan segini kira-kira over apa nggak over gitu kan. Penguasaan alat berarti ya. Sama, kita sudah biasa melakukan misalnya photoshoot sunset gitu kan. Dengan jam segini, terus dengan ND-nya tadi 3 stop. Akhirnya kira dengan tampilan misalnya di LCD segini, under apa nggak gitu kan. Bisa dengan histogram sebenarnya. Cuma aku biasanya kan kalau di Canon, dia itu punya nama highlight alert. Betul. Nah, itu kalau kita punya begitu, itu buat saya itu sangat membantu. Jadi pada saat dipasang jepret, kalau kita masih gelap, oke kita terangin kan exposure-nya. Sampai highlight alert-nya itu mulai nyala. Biasanya pasti akan nyala di bagian matahari sedikit. Kalau kita sudah nyala sedikit, berarti sebenarnya exposure-nya ini menurut aku sudah pas. Sudah pas, kita mau coba lagi naikin sedikit lagi. Kalau masih nyalanya nggak terlalu banyak, ya sudah. Sampai kalau nyalanya sudah banyak, ngeblok, biasanya anggap saya sudah over. Itu sudah warning lah ya. Sudah warning gitu. Nah, sekarang kita anggap menggunakan filter GND hard ya. Nah, itu di batas garis horizontal kah? Ataukah di... Horizon. Jadi biasanya kalau kita mau skip, pastinya akan ke horizon aja. Horizon ya. Baris di horizon, batas di ininya harusnya aman. Pastinya nanti setelah hasil jepret, harusnya ada next-nya ini. Dia kan pastinya akan hitam. Oke. Nggak akan bisa begini. Ini sudah proses editing. Ini sudah jadinya. Editing. Dengan menaikkan shadow. Jadi tepatnya ini shadow sudah diangkat nih. Oke, oke. Tapi waktu belum, lebih hitam. Coba mungkin kalau mau lihat di ini, saya ada next-nya nih. Jadi teman-teman kalau mau motret penggunakan filter, itu biasanya harus di horizon. Iya, betul. Iya, gitu ya. Bukan di agak ke bawah sedikit atau ke atas sedikit. Iya, betul. Oke, sekarang yang. Nah, ini kan. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil-hasilnya. Row. Jadi ini benar-benar kalau ketatkan di row, posisi masih di 0-0 semua. Iya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu, pada saat kita motret menggunakan filter GND hard, hasil row-nya seperti ini. Iya, pastinya. Jadi kalau orang sudah foto kalau namanya aslinya, namanya motret dengan GND, pasti hasilnya nggak akan sebagus waktu setelah di edit. Karena pasti shadow-nya masih dominan. Jadi kalau kita bermain dengan bad light, pastinya shadow-nya akan sangat dominan. Benar, benar. Nah, shadow ini yang harus kita angkat dengan di ACR-nya gitu kan. Nah, setelah dia angkat, detail pasti harusnya keluar. Jadi ya seperti ini. Asal selama kita nggak terlalu under. Nah, ini kan berarti ini ada proses pengcropping-an sedikit ya? Ada, ya betul. Karena ini terlalu banyak mungkin ya. Iya, ruang kosong. Ruang kosongnya terlalu banyak. Jadi ini saya buang, dan formatnya ini kan 2 banding 3, ini jadi 9-16 ya? Iya, 16 banding 9. Iya, itu 16 banding 9. Nah, jadi supaya lebih penuh kan depannya, foreground-nya. Kalau nggak kan ini kosong kan nggak ada apa-apa. Jadi kurang-kurang pop-up gitu. Nah, mungkin biar Omgur bisa ngejelasin, ini masuk ke Photoshop lah ceritanya gitu ya. Iya, betul. Masuk ke Photoshop, apa langkah yang dilakukan? Kalau melihat hasil foto ini, biasanya saya melihat gini aja. Satu secara ini pertamanya pasti shadow. Iya. Jadi shadow yang highlight. Ya, shadow sama highlight. Biasanya di bagian kayak di sini kan highlight-nya lebih kuat sama di ini. Biasanya kalau kita highlight-nya turunin, pastinya ini akan lebih mendem sedikit. Ya, redup ya. Redup dan shadow-nya kita naik. Sudah dari situ, kayak ini kan di sini juga nih highlight-nya. Nah, kalau secara saturasi, harusnya paling nambah paling 20 aja, plus 20. Nggak perlu terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, karena hasil dari ini sebenarnya udah jadi gitu kan. Warnanya juga sudah keluar. Sama biasanya white balance kita mainin lah. Kalau di sini kan, saya biasanya kalau white balance, saya pakai auto dulu. Iya, betul. Jadi kalau saya bukan orang idealis, jadi karena saya editing by row, jadi saya nggak usah terlalu pusing mikirin setting white balance harus di berapa dulu. Kelaman gitu. Buat saya itu terlalu buang waktu. Jadi biarin auto aja, walaupun hasilnya nanti dia mau sedikit lebih ke warm atau lebih ke cool, ya kita nggak apa-apa. Nanti kan bisa diatur. Setelah ini kan saya turunin lagi. Makanya birunya lebih agak dominan. Makanya berbeda. Betul. Jadi intinya adalah, kalau kita enaknya pakai row, file mentah. Under bisa kita naikkan maksimal 3 stop, kita underkan 3 stop. Dan white balance nggak usah dipikirin. Nggak usah bikin dulu, di awal nggak usah. Benar. Karena pasti sudah bisa kita bantu di Photoshop. Photoshop. Kecuali kalau memang mau benar-benar udah foto hasil jpeg yang mau kita pakai. Mau nggak mau ya harus disetting dulu kan. Pengaturannya pun di kamera tetap harus ada pengaturan. Shadow-nya, misalnya saturasinya tetap diatur. Nah kalau buat orang yang memang idealis. Sorry, idealis bisa setting di kamera. Tapi pasti hasilnya tetap nggak bisa semaksimal kalau kita di Photoshop. Betul, betul. Karena kalau di Photoshop kan kita bisa lihat shadow hand highlight-nya secara detail. Dan dinamik range-nya kan lebih luas kalau di Photoshop dibanding kalau di kamera kan. Edit di kamera. Nah, Om Gun pernah ngomong nih, kalau nggak salah ke sini tuh kan berulang-ulang. Ya udah cukup berapa kali ini. Ada kali ya. Dari mulai 2014 sampai terakhir 2019. Ada 5 kali kan. 5 kali ke sini. Dengan spot yang sama, apa perbedaannya? Yang sudah pasti, yang pastinya air. Jadi tight-nya ya. Jadi low tight-nya itu berpengaruh. Jadi akan, biasanya kan ada splash. Splash itu bisa menjadi bumbu-bumbu penyedap. Ya benar-benar. Pastinya cuaca langit yang kita kejar. Karena memang di sini pantainya cukup agak susah buat dapetin cetar. Terus memang tantangan di sini, saya di sini misalnya 4 kali sunset, dapet 1 cetar 1, udah bagus. Udah bagus ya. Berarti ini tantangannya ke sini adalah ya untuk mendapatkan langit yang luar biasa itu, ada faktor lakinya. Sangat. Harus. Walaupun kadang-kadang dari pagi sampai siang, sampai sore itu langit biru cerah. Tapi pada saat matahari masuk horizon, warnanya bisa cuma oranye atau kuning saja. Jadi secara kalau ngomong cetar, kalau ngomong di sunset, kita kan kita ngomong ada warna unsur kuning. Kadang-kadang oranye, kadang-kadang ada yang merah. Merah. Itu biasanya kalau buat pemburu landscape, itu yang kita cari di situ sebenarnya. Beda dengan langit cerah biru saja. Biru atau kuning. Itu kan menurut saya ya kurang itulah. Oke. Kan tadi dibilang sering ke sini. Ini kan dapat yang cetar. Ya. Nah. Ini kan saya lihat ada yang mendung juga. Ini gimana? Jadi memang pada saat itu ini memang cuaca ini di sawarna ya. Sawarna. Ini kan kita ibaratkan foto mendung. Mendung. Jadi kalau ini mendung, seperti saya bilang tadi awal, kalau kita menguasai banyak teknik, kita bisa berimprosasi dengan teknik ya. Dalam hal ini kan long exposure. Jadi ini pakai berapa detik? Pakai 67. Satu menit lebih ya. Anggap satu menit. Memang awannya agak cepat. Jadi dengan begini, kalau saya bikin freezing bagus, tapi pastinya secara perlihatan ini akan, detail awan akan kelihatan gumpal-gumpal. Keblok ya. Terus air dia cipretan sana-sini. Jadi menurut saya, distrak gitu loh. Pastinya antara, jadi kita akan melihat foto, kalau di freeze ini akan melihat awan gumpal, batu, sama air cipretan. Saya sengaja dibikin slow speed ini, supaya saya bisa menikmati formasi batunya. Di sini kita lihat kan, jadi yang dominan di sini pastinya batu. Formasi dari batu. Nah inilah, ini makanya kan tinggal selera kita mau kemana. Saya punya versi ini, yang versi yang gak fit ini juga ada. Ada juga. Ada tetap. Ini kan hanya contoh yang kalau mendung, kita harus ngapain sih? Ngapain. Kita bisa berinfursasi dengan bermain log exposure. Maksud saya di sini. Jadi kalau kita banyak mainan, otomatis kita mendung pun bisa asik motret gitu loh. Dan mendung juga belum berarti. Hujan kan? Belum tentu. Yang penting gak hujan aja. Nah sekarang kalau misalnya yang mendung begini, ini ada tips filternya juga atau enggak? Nah kalau udah mendung begini, pertama kita pastinya buat pemasangan awalnya tanpa dulu. Kita lihat, kalau tanpa, ini kan sebenarnya kan hadapnya itu hadap, kalau gak salah selatan ini. Jadi kalau gak salah barat itu ada di sebelah kanan, sebelah sana kanan. Jadi ini gak front light namun saya, kan side light ya. Jadi awalnya pastinya tanpa filter dulu, kita jepret dulu buat pengambilan breathing. Nah kita lihat. Maksudnya exposure atas sama bawah, kira-kira sama enggak? Jomplangnya seberapa jauh? Kalau jomplang sedikit, kita bisa anggap oke lah, sama lah. Nanti editing by Photoshop. Tapi kalau memang jomplangnya agak jauh, dalam hal ini kalau gak salah sih ini pakai soft saya. Oh pakai soft. Kenapa saya sengaja pakai soft? Supaya saya memang detail awalnya ini. Kalau ini gak pakai ini, pasti akan putihnya lebih polos. Sebenarnya detail awalnya itu akan gak terlalu kelihatan. Makanya ini kan exposure atas sama bawah agak berbeda. Karena memang saya sengaja di atas saya redupin, supaya gak terlalu monoton. Ya dan fokusnya juga lebih ke sini kan, point of interest-nya. Betul. Jadi saya pakai soft, sekitar paling 0,2 atau, sorry, 2 stop lah ya, 0,6. Nah udah, pastinya pakai ND. Kalau disini kalau gak salah 60 detik, kalau disini saya pakai yang 6 stop ini. 6 stop ya. 6 stop kayaknya gak salah. Jadi double filter ya. Double filter. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sih cara menentukan penggunaan filternya? Nah itu sebenarnya memang ada hitungannya ya. Jadi sebenarnya ada hitungan. Jadi gini, kita sebelum pakai filter, kita shoot dulu kan. Ya. Oke, misalnya anggap didapat, misalnya kita ngomong udah dapet F-nya, dapet ISO-nya, dapet speed. Kita ngomong speednya dapet 1 detik tanpa filter. Ya. Nah, pada saat kita menaruh, misalnya kita ngomong gak usah jauh jauh lah, 3 stop misalnya kan, 3 stop filter, ND. ND. Nah, kita speednya ini kita turunin 3 stop. Jadi 1 detik. Kalau mau dinaikin supaya terang 1 stop kan, jadinya kan kali 2. Jadi 2 detik. 2 detik. Itu 1 stop. Ya, betul. 2 kali 2 lagi, 4. Jadi 4 detik. Ya. 4 kali 2 detik, 8. Ya, 8. Jadi pada saat kita misalnya pakai 3 stop, kompensasinya speednya itu jadi 8 detik. Ya. Exposure-nya kurang lebih akan sama. Kalau kita pakai 6 stop misalnya, berarti tadi 8 kali 2 lagi, 16. 16, 32. 32, 64. Ya. 64. Nah, jadinya mungkin sekitar anggap 67 detik. Ya, ya. 60-an lah. Karena kalau beda 1-2 detik itu udah, 60 sama 67 udah bedanya gak banyak gitu. Gak signifikan lah. Ya, jadi ya itu. Jadi kita gelapin, kita nerangin. Tapi neranginnya di speed. Ya. Per stopnya itu kan biasanya kalau ngomong speed, kali 2-in aja. Nah, kalau misalnya kan itu kan double tuh. Nah, katakanlah kita berbicara 1 kan tadi kan. Ya. Kalau untuk penambahan lagi, mungkin ada rumus tertentu biar mungkin teman-teman pada tahun. Penambahan apa nih? GND atau ND? Ya. Kondisi seperti ini kan ditambahkan. Jadi gini, ini anggap tadi saya pakai yang soft. Soft. Jepret, anggap sudah dapat nih exposure yang bagus menurut saya. Yang gak over, gak under lah ya. Dengan tadi udah pakai soft. Ya. Ya kan, saya udah oke. Ya udah. Tetap pakai tadi ND yang berapa stop, speed-nya aja yang dikaliin 2 terus. Tinggal dikompensasikan saja. Sebenarnya kan GND yang soft kita pakai, sebenarnya kan tidak merubah banyak. Cuma merubah bagian atas sedikit aja gitu. Dan merubah speed aja sih. Ya, betul. Jadi yaudah. Jadi kita tetap berpatokan di ND-nya aja. Oke, berarti teman-teman itu, kalau misalnya mau pakai filter, kalau misalnya 1 masih kurang, bisa di-double-in 2. Maksimal berapa double? Tergantung. Biasanya ada yang, kalau slotnya itu, kalau filter ada sampai 3 tuh. Ya. Cuma kalau saya pribadi, saya cuma tak kasih 2 aja. Oh ya. Karena terlalu tebal mungkin juga mempengaruhi kualitas. Ya, mungkin gak terlalu signifikan. Cuma gini, lensa saya itu lensa lebar. Kalau saya makin di-double. Oh, fignet-nya. Fignet-nya. Jadi saya, saya gak bisa dapetin, kadang-kadang wide-nya kurang gitu. Makanya saya terakhir pakai 2 aja, kalau di yang filter-nya saya gitu. Tapi kalau memang gak ngaruh di fignet, ya 3 harusnya gak apa-apa sih. Kalau dulu saya awal 2, biasanya 3 lah. Lebih dari itu kayaknya udah. Ya, buat apa juga terlalu banyak kan? Kita kan kalau bisa mengurangin, kan harusnya secara ini kan lebih bagus. Iya, iya. Oke, oke. Sip. Nah, ini kita lihat yang lain ya. Satu foto lagi. Satu tahun kemarin itu aku motet Merapi. Tiap bulan. Tiap bulan? Iya, karena apa? Karena saya ngejar lava. Waktu itu kan dia kalau malam ada. Guguran lapanya itu sama guguran itunya kan, hampusan. Awan panas. Jadi penasaran terus gitu loh. Dan ini muter gitu kan. Ini daerah cangkringan, ini Kaliurang. Ini siang, malam, sore? Malam. Jadi itu tepatnya jam berapa? Oh, enggak ada jamnya. Kalau enggak salah hampir jam 11 maleman deh. Oke, oke, oke. Jadi memang awalnya, memang tujuannya motret gunung di kondisi night shoot lah. Kita ngomong motret night shoot. Ya kan? Nah, tapi... Sebenarnya ini udah beres-beres loh. Saya sama temen satu motret, dia udah beres-beres, saya udah beres-beres. Tapi tadinya ini clear. Cerah ya. Enggak ada awan. Gara-gara awan muncul tiba-tiba, saya tuh langsung tertarik, bongkar tas lagi, pasang tripod lagi. Temen saya bilang, udah kamu aja deh. Jadi aku motret awan, ini pun tujuannya sebenarnya, aku pengen motret awan dengan teknik tidak terlalu slow. Makanya di sini saya pakai 4 detik. Nah, kalau biasanya kan pasti kita 30 detik gitu kan. Nah, ini halus. Nah, aku pengen ngambil, masih ada gumpalan awalnya. Nah, pas sengaja-sengaja, ini udah sempet motret, belok ke sebelah kiri, sebelah ini, ini. Nah, berapa angle nih. Tiba-tiba pas keberuntungan hadapnya benda berkomposisi yang pas, pencet 1 detik, detik kedua tuh ada kayak benda jatuh. Jatuh, cuman 1 detikan. Jadi 3 ke 4, selesai sudah. Saya lihat, uh, meteor nih kalau saya bilang, kalau kita ngomong. Tapi kan ada yang bilang, jangan-jangan ini ya kan merapi identik. Enggak, yang pasti aku tahu dia dari atas ke bawah. Cuman maksudnya merapi itu kan ada yang bilang kan cukup misterius lah ya. Jadi banyak hal-hal aneh juga kadang-kadang. Ada yang bilang katanya merapi duik gawe, punya gawean gitu kan. Nah, ini malam itu, saya juga kaget, udah saya edit, besok pagi saya upload. Dan malam itu juga masih ga sadar. Bahwa foto itu akan viral. Enggak, enggak, enggak akan nyangka lah. Paling senang aja ya. Wah, dapet ini ya. Iya, dapet. Dan itu pun saya masih sempet masuk ke satu live streamingnya merapi. Kan itu ada tuh. Aku disitu komen, ada yang lihat cahaya jatuh ga di sekitar merapi. Oke, oke. Disitu aku lihat kan ga ada tanggapan. Udah malam juga sih. Karena mungkin ga ada yang lihat kali pada saat itu. Nah, betul. Nah, udah. Ya udah, saya tinggal tidur. Besok pagi saya sunres. Pagi-pagi saya upload di Instagram. Dengan hashtag merapi uncover. Iya, iya. Nah, kayaknya tetap motok biasa sampai ke Solo selama macam. Siang-siang aku lihat kok Instagramku rame gitu kan. Rame banget. Aku lihat kok. Wah, oke di feature sama merapi uncover. Ternyata kok like-nya bisa sampai ribuan gitu kan. Terus habis itu udah di DM-in sama jurnalis. Nanyain soal ini, iya. Dan kompennya itu udah ratusan panjang. Biasanya ga sebanyak itu. Nah, udah. Udah. Dari hari itu, saya selama di Jogja 3-4 hari, udah. Kerjaannya nerima telepon sama jawabin ini. Ada yang tanya, aku karena masih gini, aku jawab. Ini, ini, ini. Nah, terakhir-akhir udah viral juga dari 8 lembaga antariksa itu kan juga ngasih pernyataan. Diduga kemungkinan adalah meteor. Dia mengandung magnesium karena warnanya hijau. Iya, iya. Saat itu katanya memang ada lagi hujan meteor, namanya apa, saya juga lupa deh. Yaudah. Jadi, kalau ngomong keberuntungan, keberuntungan banget. Karena ini speednya 4 detik loh. Iya, betul. Iya kan? Dan itu kan memang waktu jatuh ini kan memang di dalam interval 4 detik ini. Nah, ini benar-benar laki ya. Maksudnya, taruh tripod, detik kedua, ini lewat. Lewat. Pas kompo, ini kompo yang baru gitu loh. Tadinya saya udah memang ngompo ke kiri, ke kanan. Ini pas yang kompo yang utamanya kan memang komponya ini. Ya, betul. Ya, keberuntungan sih memang ya sudah rejeki. Teman saya aja yang bareng aja gak dapet. Iya, maksudnya kan. Nah, itu. Biasanya bareng terus gitu loh. Sama-sama motret. Selesai-selesai bareng. Ada yang mirip-mirip lah ya. Iya. Nah, ini gak dapat sama sekali. Makanya gak enak juga sih. Ya, ini kan faktor ya kita mau motret lagi udah beres kamera tiba-tiba pengen mendirikan lagi kan itu kan udah. Iya, sudah ada kayak mungkin memang sudah ada insting lah. Memang mau dikasih. Benar, benar. Oke lah. Jadi memang ya ini pengalaman kalau ngomong landscape ya ini yang paling-paling benar-benar ya pengalaman yang sangat berharga buat saya yang sampai detik ini gitu. Iya, benar-benar. Maka ada harapannya ya next-nya ada yang aneh-aneh lagi deh. Biar viral. Saya pernah motret ya tapi dulu kan belum jamannya social media ya. Iya, betul. Saya motret ada hantunya di pantai ini. Itu doang. Masuk ya? Masuk. Masuk ada beberapa apa namanya ada orang pakai baju Belanda gitu loh. Masih sabuknya sabuk hitam gitu loh. Terus ada yang pakai kursi roda apa segala macam. Masih ada itu om? Fotonya karena negatif ya gitu ya. Saya gak tahu taruh di mana lagi karena saya taruh di rumah pun juga katanya bergerak. Saya buang fotonya. Takut. Mama saya marah-marah. Wah seru. Itu kan yang tidak bisa diulang. Betul, betul. Dan ini pun sama. Karena ini ya bukan masalah jelek atau tidaknya kalau kayak begini. Ini adalah kebanggaan buat ini. Banggaan. Betul, betul. Momennya memang pas banget sih. Ya satu banding berapa ya motret yang bisa mendapat ini. Betul. Ya luar biasa. Ya ini eksep data bisa dilihat juga. Speednya adalah 4 detik. Fnya 4,5. ISO-nya 2000. Dan focal length 39 mm. Jadi sebenarnya menggunakan kamera 5D Mark 4. Mark 4 ya. Dan lensanya 24. 70. Nah sebenarnya berarti dari versi Om Gun adalah apapun kameranya, apapun peralatannya, jangan pernah takut. Betul. Tujuh itu. Betul kan? Sangat setujuh. Dan kita harus tetap berkarya. Kita terus mencoba dan belajar. Ya Umbun ya. Yang penting buat saya yang penting harus berani berusaha. Jadi ngejar. Jadi memang landscape itu walaupun kita ngomong orang bilang ada sebagian ngomong keberuntungan. Tapi kalau nggak dikejar nggak akan dapat. Dan saya udah melakukan ini cukup ya lama. Jadi memang momen-momen yang saya dapat ini semuanya itu ada memang usaha buat ngejar. Kita harus ada mau ke sana baru bisa dapat itu. Kalau nggak ya nggak akan. Nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Jadi mungkin ya tip saya ya kalau kita mulai setiap ini harus berusaha ngejar. Jangan-jangan pasrah. Oke oke. Dan tetap keep exploring terus. Jadi harus mencoba terus mencari sesuatu yang baru. Oke. Ya terima kasih banyak Om Gun. Sama-sama. Kita datang ke sini. Sudah menyempatkan waktunya. karya-karyanya luar biasa. Nanti kalau mau lihat karya ini nanti kita mention di deskripsi. Sukses terus. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke sampai jumpa lagi. Bye. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton!